Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Akang Teteh semuanya Selamat datang kembali pada acara Industrial Expert Week dengan tema Embrace and Overcome Business Uncertainty Baik, semoga Bapak Ibu Akang Teteh mahasiswa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti rangkaian acara Industrial Expert Week semester genap ini ya Bapak Ibu semua Baik, Bapak Ibu disini sudah hadir bersama kita narasumber untuk sesi kedua ini yaitu ada Bapak Insinyur Yudi Guantaranur beliau adalah owner PT Citra Agro Buana Semesta Selamat pagi Pak Yudi, apa kabar Pak? Selamat pagi Kang Adan, Alhamdulillah sehat Baik, Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada acara kami Baik, disini juga sudah hadir bersama kita moderator untuk sesi kedua ini yaitu adalah Ibu Dr. Maya Arianti Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Baik, terima kasih Ibu Alhamdulillah Bu, damang Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi moderator pada hari ini juga Bu Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Alhamdulillah sehat Bu dokter Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada acara ini dan tentunya kepada Bapak Ibu mahasiswa MM Telkom Universiti Baik, Bapak Ibu semuanya sebelum kita melanjutkan acara ini alangkah baiknya kita untuk berdoa sejenak semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya untuk kelancaran acara IU pada pagi hari ini Baik, kepada Bapak Ibu semua dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing kami persilahkan Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk rangkaian acara selanjutnya mari kita menyimak terlebih dahulu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Telkom Universiti kepada Bapak Ibu, akang tete semua dimohon untuk duduk tegak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tentunya untuk berdoa 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 ber selamat menikmati 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 beliau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke supaya peternak kita hidup jadi mungkin saya agak sedikit mungkin ada yang vegan ya mohon maaf, saya ini promosinya daging disini jadi daging sendiri ini akan terdiri dari nanti daging sapi daging kerbong, daging domba daging kambing karena saya ini bergerak lebih banyak di ruminansia ruminansia itu adalah bukan unggas, lebih cereng di sapi dan domba nantinya di ujungnya kenapa kita melihat pentingnya masalah-masalah ini karena kebutuhan protein hewan ini kaitannya dengan nanti masalah jumlah penduduk kenaikan kebutuhan atau permintaan daging ini akan kaitannya dengan urbanisasi kenaikan kebutuhan daging ini akan kaitannya dengan kesejahteraan kalau kita lihat mungkin pernah baca buku How to Feed the World 2050 bagaimana penduduk dunia ini akan menyebihi dari 9 miliar orang di mana middle class income-nya juga akan tumbuh sangat cepat kebutuhan atas protein hewani kita akan meningkat sangat drastis untuk secara umum perataan in average kita adalah 60-70% kita butuhkan kebutuhan protein asal hewan jadi bagaimana dari hari ini ke depan kita meningkatkan volume produktivitas dari tenak-tenak kita untuk menghasilkan daging susu-susu telur karena kebutuhannya akan meningkat mungkin nanti di negara-negara menengah dan miskin kenaikannya lebih banyak lagi karena mereka akan bergerak secara growing middle class income-nya juga akan bergerak sangat besar sampai 200% kebutuhan atas protein hewan ini sama seperti Indonesia kalau kita bicara kebutuhan daging sapi saja per kapita kita ini masih 2,6 kg per kapita per tahun dengan 270 juta penduduk kita itu memang kan sangat besar bagaimana kalau kita naik 1 kg saja kebutuhan daging kita setahun per kapita itu akan dibutuhkan banyak sekali ternak untuk menghasilkan daging susu dan telur nah ini kita kebutuhan 2,6 ini hanya untuk daging sapi saja jadi bayangkan 2,6 kg per kapita per tahun daging sapi kalau kita bagi 3,6,5 hari kita masih sangat kecil mengkonsumsi daging bayangkan dengan negara-negara seperti misalnya Argentina, Brazil mereka sudah mengkonsumsi di atas 30 kg per kapita per tahun jadi seperti itu jadi kita akan menghadapi suatu pertumbuhan penduduk pertumbuhan permintaan atas protein hewani nah ini akan juga bermasalah saya akan coba kupas sebab kita juga melihat secara isu globalnya jadi tadi saya katakan populasi meningkat di dunia ini GDP-nya juga meningkat urbanisasi karena seperti di kita dulu kita mungkin tinggal di daerah pedesaan kita hanya mengenal ikan tidak mengenal namanya misalnya Kentucky Fried Chicken mohon maaf kita menyebut lalu juga burger dan steakhouse dan lain sebagainya tapi karena kita pindah mendekati kota akhirnya demandnya berubah protein hewani akan dibutuhkan lalu globalisasi kita melihat bagaimana negara yang mengkonsumsi daging itu menjadi model di kita misalnya nah itu juga menjadikan demand atas protein hewani ini meningkat nah ini akan menggeratkan kebutuhan atas sumber-sumber protein hewani ini juga meningkat khususnya di negara low and middle income countries ya ini juga akan berubah tapi kita harus paham nanti jadi harus kita meningkatkan produktivitas karena kita itu harus menghasilkan lebih banyak daging lalu juga bagaimana kita juga perubahan-perubahan yang akan terjadi lalu yang terakhir juga kita harus pahami bahwa ini akan menjadikan suatu concern kita terhadap lingkungan kita atas sustainability-nya seperti nanti ada yang namanya climate change karena kita juga paham isu-isu peternakan ini akan kaitannya dengan global warming dan lain sebagainya lalu bagaimana kita bicara masalah animal health dan animal welfare kesejahteraan atau kehidupan para peternak dan ketahanan pangan dan ini akan menjadikan suatu isu yang sangat menguras energi kita dalam menghadapi 2050 di masa mendatang nah kita kita bahas sekarang kita di negara kita khusus untuk negara kita sensus mengatakan 270 juta penduduk 2021 saya coba cari sudah nambah lagi 3,8 juta penduduk jadi bayangkan satu tahun aja Indonesia sudah hampir 4 juta orang bertambah penduduk di Indonesia kalau kita tadi bicara 2,6 kilogram per kapita per tahun bayangkan kebutuhan kita atas daging sapi ini luar biasa besar sehingga Indonesia pernah menjadi importer sapi potong terbesar untuk negara Australia jadi boleh dikatakan Australia itu kalau import sapinya pasti ke Indonesia itu majority ke Indonesia karena Indonesia sangat membutuhkan asupan protein ini kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita cukup baik daya beli juga meningkat sebelum kita kena COVID tentu saja ini juga menggerakkan demand yang sangat luar biasa atas kebutuhan protein hewani khususnya daging sapi lalu kita melihat juga demografi penduduknya berubah jadi sekarang kalau kita lihat anak-anak muda lebih banyak dalam demografi penduduk Indonesia jadi mereka sangat paham dengan protein hewani beda dengan orang tua kita mungkin sudah mulai mengurangi atau mungkin kurang senang mereka senangnya ikan atau daging-daging putih tapi kalau kita bicara anak muda mereka pasti daging merah daging sapi ini yang menjadi favorit nah ini akan men-trigger kepertuhan atas daging ini luar biasa besarnya di Indonesia tapi kita pahami sistem di kita nanti akan kita lihat bagaimana sistem marketing daripada daging di kita itu harus juga terjadi perubahan karena dulu orang tua kita kalau beli daging ya ke pasar beli daging ya mereka ketemu dengan namanya mungkin tukang daging di pasar dagingnya dipegang-pegang pasarnya juga pasar tradisional nah ini bagaimana kita melihat perubahan nanti akan perubahan terhadap konsumer kita karena orang yang beli daging sekarang berubah berbeda dengan orang-orang tua kita dulu nah saya akan membahas masalah industri daging di Indonesia atau khususnya di perusahaan kami ini dari basic di konsumer behaviornya jadi dari mana perubahan-perubahan konsumen ini berdampak terhadap sistem produksi kita di hulunya karena sekarang demandnya udah badak mungkin kalau saya tanya bu anak-anak pasti tanya ini dagingnya dari mana daging sapi misalnya daging sapinya motongnya bagaimana halal dipeliharanya dimana itu banyak pertanyaan seperti itu dan kita harus jawab kalau dulu mungkin tidak ya cukup halal saja selesai nah kita sekarang berbicara masalah peternakan yang kita harus sekarang lakukan adalah bagaimana kita menyambungkan sistem produksi kita terhadap market yang berubah jadi saya mencoba dalam bisnis yang kami lakukan saat ini adalah mendeliver apa yang kita lakukan di kandang atau di proses produksi kita ke konsumen sehingga menjadi sebuah cerita karena banyak orang yang tahunya kalau kita misalnya di negara-negara besar ditanya dari manakah datangnya daging mereka tahunya dari kulkas mereka karena mengeluarkan orang tuanya mengeluarkan daging dari kulkas lalu memasaknya tapi mereka tidak tahu bahwa satu kerat daging itu diproduksi dari proses yang panjang sekali nah ini yang coba kita lakukan bagaimana kita mendeliver story ini terhadap konsumen apalagi kita memiliki sebuah sistem produksi yang sangat baik semenjak kasus yang namanya animal welfare isu ini merebak di dunia apalagi Indonesia pernah mengalangi suspense oleh Australia akibat inhuman treatly perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan itu menjadikan yang namanya animal welfare itu adalah salah satu base bagaimana kita memelihara tenang jadi good farming practices kita itu berbasis pada kesejahteraan hewan jadi kesejahteraan hewan itu bagaimana hewan kita ini adalah tidak lapar tidak haus jadi makanannya harus baik lalu juga bebas daripada ketidaknyamanan kandangnya juga harus nyaman kalau kita lihat hampir 10.000 ekor kapasitas kandang kami di Garut itu menerapkan program SKS export supply chain insurance system yang memang harus digariskan itu adalah bagaimana pendekatan animal welfare lalu juga jangan sampai kesakitan sapi-sapi itu lalu juga luka dan juga bebas dari penyakit jadi ini yang harus kita deliver sapi-sapi sehat bahagia makannya baik jadi malah kita juga menggunakan namanya rotary mobile mixer jadi memberikan pakan itu sudah tidak lagi oleh manusia tapi oleh satu kendaraan yang akan mendesain berapa protein hewani berapa proteinnya berapa kalorinya berapa lemaknya sehingga menghasilkan sapi yang sehat dan gemuk menghasilkan daging ini kita harus terapkan jadi kita menerapkan bagaimana mengantisipasi market itu kita sekarang melakukan yang namanya good farming practice berbasis animal welfare dan ini terstandarisasi kita di audit dan kita ada yang namanya audit untuk animal welfare karena ini bagian daripada kerjasama perdagangan Indonesia dan Australia jadi kalau sapi-sapi Australia ini memang sangat luar biasa jadi pemiliknya ingin semuanya diperlakukan dengan baik jadi kalau kita tidak memperlakukan sapi ini tidak baik kita bisa suspend juga dihentikan pasokannya oleh partner kita di Australia jadi ini yang disebut dengan kerjasama Indonesian Australian Lab Keto Trade nah ini banyak tidak dipahami oleh konsumen kita bahwa pemeliharaan sapi-sapi saat ini banyak yang sudah sangat luar biasa dan ini kita sayangkan tidak dipahami oleh konsumen dan akhirnya daging ini selalu disamakan makanya kalau kita bicara harga daging ya relatif misalnya oh mahal ya bukan mahal berkeadilan karena memang harganya memang harus mahal harus agak tinggi karena juga ini sangat banyak hal yang harus diperhatikan jadi kita hal yang kita lakukan di produksi ini bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan dalam pemeliharaan tenat nah ini satu jadi kita melakukan pemeliharaan yang memang cukup tidak mudah juga karena biasanya kalau mahasiswa kan 10 ribu ekor mahasiswa 10 ribu cari warung dan bisa jajan kalau sapi 10 ribu harus kita kasih makan yang mana proteinnya memang harus ditentukan energinya ditentukan terlalu gemuk juga salah terlalu kurus juga masalah jadi harus sangat pas dan ini kita lakukan di perusahaan kita sehingga kita akan mendeliver quality beef ke market jadi quality nah ini quality beef ini akan ditentukan juga oleh beberapa faktor ini hanya sekedar tambahan nanti mungkin next time aja kita juga mengembangkan tenak domba integrasi tapi kita tidak akan banyak bahas di tenak domba ini nah akibat perubahan-perubahan daripada konsumen kita harus berubah dulu yang namanya jualan daging ya di pasar mungkin adik-adik atau mungkin kawan-kawan dosen pengajar kalau belanja daging antar ibunya itu pasti ke pasar dan becek yang namanya juga pasar becek disebutnya pasar tradisional tapi sekarang kalau kita lihat demografi penduduk ini berubah nanti mereka bagaimana mereka sangat mudah menggunakan media sosial menggunakan alat-alat yang bersifat teknologi informasi dan lain sebagainya sedangkan ibu-ibu kita tentu saja ya agak sulit sehingga mereka masih berbasis pasar becek memang sebagian besar hasil penelitian yang dilakukan kita masih majority orang belanja daging di Indonesia di pasar tradisional tapi pasar institusi online market saat ini pertumbuhannya growth-nya sangat tinggi sehingga kita sudah prediksikan dalam beberapa tahun mendatang ini akan shifting pembeli daging tidak lagi akan sekarang berbasis pasar tradisional akan berubah mereka akan berbasis pada yang namanya apakah marketplace atau juga pasar yang lebih bersih dan lebih hijin kalau kita lihat sekarang salah satu yang kita harus lihat di kategori kemarin saja pada saat COVID salah satu marketplace itu penjualannya nomor dua adalah daging sapi setelah hijin pada saat kita COVID jadi orang itu sekarang pada saat malah di di akselerasi oleh COVID selama dua tahun ini mereka akan lebih paham terhadap makanan yang berkualitas terhadap gizi dan terhadap masalah hijinitas jadi mereka lebih senang membeli ke tokoh-tokoh yang hijin atau marketplace yang menyediakan daging ini tentu saja perubahan ini kalau tidak kita antisipasi oleh teman-teman di pakat pasar tradisional itu adalah disruption jadi kenapa sekarang teman-teman di pasar tradisional juga rasa misalnya penjualan menurun selain memang harganya tinggi tapi ada shifting daripada pembeli kita datang ke pasar becek harus partir dan lain sebagainya kita cukup buka marketplace dan pesan daging tapi yang pertanyaan saya sekarang apakah daging yang kita konsumsi ini memenuhi kualitas yang kita inginkan karena ini juga penting karena daging itu tidak hanya sebatas merah dan enak untuk dimakan tapi pertanyaannya apakah pemeliharaan ternaknya juga baik karena tentu saja pemeliharaan ternak baik akan menghasilkan daging yang baik tidak berpenyakit yang kedua pemotongannya halal karena kita muslim harus mengkonsumsi daging yang halal karena daging ini juga sangat rat kaitannya dengan masalah kehalalan beda dengan ikan yang ketiga apakah hygiene apakah ini sehingga pada saat dikonsumsi ini memberikan keberkahan untuk kita ini yang harus kita pahami nanti kawan-kawan melihat dari pasar daging ini oke lalu yang kita lakukan setelah kita melihat bahwa ini market berubah yang ada lakukan adalah standarisasi sekarang semua pembeli pasti menanyakan dari mana asal daging ini saya memiliki toko ya memang agak sedikit promosi gak apa-apa lah namanya agro meat shop pasti seorang nanya motongnya bagaimana sapinya dari mana lalu bagaimana perlakuannya bagaimana dan ini sekarang rata-rata harus kita sampaikan jadi satu kerat daging ya kita harus sampaikan sehingga kita ada sekarang beberapa item yang mempunyai QR code yang menyatakan bagaimana cerita daripada daging sapi ini atau daging domba tersebut jadi ini yang harus kita sampaikan adalah standarisasi dan traceability standarisasi yang harus kita lakukan adalah satu yang pasti adalah tadi kita katakan melihara ternaknya baik karena kita berasal dari ternak sendiri ini harus kita sampaikan ke konsumen bagaimana kita welfare terhadap ternak jadi berkehewanan yang kedua pemotongannya halal by certificate jadi tidak bisa kita mengatakan sekarang Pak dagingnya halal halal abrikan haji halal tidak bisa gitu secara pengotongannya memang halal syariatnya halal tapi standarisasinya adalah harus sekarang namanya sistem jaminan halal harus memenuhi unsur-unsur sistem jaminan halal kalau sistem jaminan halal kita sudah dapat itu bagus juga karena nanti restoran yang memiliki sertifikat halal pasti membeli daging dari toko yang memiliki sertifikat halal ini harus dipahami kadang-kadang kita tidak paham inginnya jual murah atau misalnya tapi juga tidak memahami nanti supply chain industri yang akan berubah di masa mendatang yang ketiga adalah hygiene hygiene ini akan ditentukan oleh sertifikat NKV nomor kontrol veterinet jadi kalau ada sertifikat NKV mengatakan bahwa toko ini atau daging ini sudah dalam standar hygiene jadi hygiene jadi kalau kita sudah ada sertifikat halal hygiene untuk NKV nah itu tentu saja daging ini minimum standarnya sudah terpenuhi kalau bahan olahan kita harus menggunakan bipom misalnya kita ada sosis baso nah kita pertanyaan sekarang lagi rame sama olahan itu seperti namanya melted beef melted beef bukan bukan daging sebetulnya itu olahan dimana daging yang disuntik oleh lemak jadi itu olahan harus memiliki izin bipom jadi hal seperti itu yang harus kita pahami jadi sebelum kita menentukan membeli betul sekarang dimudahkan tapi kita harus paham apa yang harus kita karena disinilah yang namanya konsumen memahami daripada apa yang produk yang dibelinya yang kedua adalah kita akan melihat bahwa white market mulai ditinggalkan jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri bagaimana saat ini masih mayoritas daging ini digantung disimpan di meja-meja dibiarkan di udara terbuka dalam suhu ruangan mungkin suhu pasar dan kondisi biasanya juga becek makanya sebutnya white market nah ini akan mulai ditinggalkan akan mulai ditinggalkan saya yakin ada kalau meskipun S2 tapi saya yakin ini umurnya kan sama ada yang sama dengan anak-anak saya yang belum pernah ke pasar belum pernah ke pasar becek dan ini akan sangat shock kalau biasanya mereka kalau pada saat melihat pertama kali ke pasar becek karena memang kondisinya terbuka kadang-kadang yang menjualan itu menggunakan kaos oblong kadang-kadang sambil merokok dan lain sebagainya padahal hygienitinya harus dijaga nah ini akan shift into hygiene market kalau misalnya sekarang sebutnya dengan institution market nah ini yang ini akan jadi konsumen akan membuat pasar ini berubah jadi jadi mereka berubah dari wet market to hygiene market ini akan berubah karena memang berubahnya daripada konsumen kita nah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah going online karena udah tidak mungkin lagi sekarang anak-anak sekarang saya kemarin ketemu dengan salah satu teman bahwa anaknya ya istilahnya umur-umur milenial oh saya pernah Pak pernah belanja di sini oh sudah berapa kali datang sini oh gak pernah saya online saja jadi sekarang kalau anak-anak ditanya oh saya pernah belanja di toko misalnya toko kita tapi mereka bertanya saya gak pernah datang yang saya belanja online saja sehingga kita sekarang harus menangkan going online jadi tentu saja saya dibahas sekarang itu udah pada masa transisi perusahaan kita yang sudah berjalan hampir 30 tahun ini harus mendeliver atau regenerasi terhadap anak-anak muda karena kita udah mulai kurang update untuk yang beginian jadi minimal IG adalah IG ada karena serang engagement kita dengan konsumen itu ternyata IG ini luar biasa dampaknya lalu kita juga lihat kita menggunakan website ya boleh nanti dicek saja ini tadi malam saya coba crop lalu kita munculkan jadi insya Allah update jadi bukan hanya hal yang tidak bisa diakseskan banyak juga ini kita ada IG ini pas diakses gak update dan gak bisa diakses ini ada lalu di Tokopedia juga bisa ada itu kita menggunakan marketplace lalu juga ada WhatsApp bisnis kita menggunakan itu lalu kita juga engagement dengan bikin-bikin konten YouTube cara masak kadang-kadang orang itu kan gak daging ini untuk apa sih ini kita yang sedang ingin bahwa beli daging ini untuk rendang beli daging ini untuk misalnya bikin sate dan lain sebagainya jadi ini yang harus kita lakukan yang going online kita melihat sekarang pada saat kita launching online di perusahaan kita ini ya memang lambat awalnya karena masih yang datang itu cukup banyak yang istilah kita itu sekarang di Toko kita itu yang datang offline masih lebih banyak tapi ya betul yang saya sampaikan pertumbuhan online ini sangat pesat jadi growthnya ada tiap bulan itu meningkat terus saya katakan ke teman-teman di manajemen kalau kita profiling konsumen kita ada beberapa atau sebagian konsumen dan cukup besar yang 10 tahun lagi mungkin tidak belanja daging lagi tapi ada sebagian kecil sekarang yang akan membesar karena memang itu umurnya umur-umur milenial misalnya yang akan belanja daging di kemudian hari hal ini yang memang kita kembangkan saat ini sehingga untuk mendukung daripada kita punya produk ya terus kita nge-branding kita branding kalau dulu kita kan ya daging ya daging kita sekarang cuttingnya kita atur ada tomahawk mungkin ada teman-teman yang ngerti bahwa tomahawk itu sebetulnya daging iga yang kita panjangin tulangnya dan untuk saya itu sekarang we selling more expensive untuk jenis daging ini daripada saya buka tulangnya gitu ya ya bayangkan kalau ini dibuka tulangnya murah jadinya tapi pada saat kita timbang dengan tulangnya jadi mahal tapi karena ini lifestyle mau apa lagi ini kita mulai cutting branding kita punya agro mid shop agro beef lalu kita untuk domah kita punya yang namanya dorper lamp karena kita kembangkan sendiri kalau ini yang domah nanti kita kembangkan dari mulai pembibitannya nah kita kurang branding karena sekarang orang mungkin udah tau yang namanya pengen ini agro mid shop produknya disitu udah ada semua jadi sekarang tidak lagi hanya asal daging tapi juga harus paham bahwa daging ini bagaimana ceritanya yang ketiga yang kita lakukan adalah experience ini harus sampai dinikmati jangan sampai udah meliharanya baik jualnya hajin bagus gimana kalau kita cicipi gak tau ini bu dosen ini udah pernah makan gak perasaan belum pernah ya nah kalau ini saya undang nanti pernah sekali kesana tapi waktu itu karena jamnya sore jadi belum sempat nikmat in mid nya gitu jadi baru di kopi nya biasanya umur-umur segini makan daging tuh udah repot gitu ya harus sikat gigi nanti ke sana kita ya deliver cerita ini sampai ke makanannya saya bikin yang restor tapi ya memang kondisi PPKM atau ini terdampak tapi ya gak apa-apa saya tujuannya itu mengedukasi konsumen kita apa betul daging yang diproduksi dari peternakan yang baik jual di toko yang baik kalau dimasak hasilnya karena ada sebagian stigmanya adalah import daging import ini yang baik tapi gak ini produksi nanti kalau lihat pemahal you can spend about mungkin 400-450 thousand rupiah a kilo satu kilo ya bukan satu po si satu kilo itu mungkin cukup untuk tiga orang yang gembul atau empat orang yang makan biasa-biasa saja itu 450 ribu udah termasuk teks misalnya tapi kalau kita pergi ke lantai 18 hotel trans you can spend you have to spend 1.5 million gitu ini gak murah gitu tapi kita bisa spend hanya 30% nya lem rack misalnya nanti domba door per lem kita sekarang itu sold out mungkin nanti kalau suatu saat kesana harus ngobrol dulu supaya kita siapkan karena tiap hari itu itu yang dikejar iga domba iga domba lem chop yang kita belum potong itu juga sama yang sebelah kanan jadi hal seperti ini harus kita deliver bahwa ini experience daripada untuk menikmati daging ini harus kita sampaikan bisa juga dinikmati di tempat kita jadi kalau kita bicara sekarang bisnis kita agak terlalu misalnya huluhil bukan hanya huluhil saya sih lebih cenderung bagaimana mengedukasi dan 10 tahun terakhir ini kita berhasil untuk mengedukasi bahwa apa yang disebut daging yang halal apa yang disebut daging yang hygiene apa yang bagaimana pembelian ternak jadi si consumer itu tidak komplain ya mohon maaf ya sekarang kita lihat di berita harga daging sapi naik 130 ribu kan kelihatannya demo dimana-mana orang baca mahal dulu 110 sekarang udah 140 150 kita selling beef di agro meat shop is more expensive daripada di pasar becek tapi tidak ada satupun consumer kita yang menguluh komplain jadi willing to pay more itu oke karena mereka udah mendapatkan mindset ini daging dari sapi yang sehat dipotong secara halal di treatment secara hygiene dan memang toyib ya nanti enak untuk dimakannya baik untuk tubuh kita gitu dan ini yang membuat ya kita sekarang istilahnya consumer tidak pernah komplain atas harga yang kita sampaikan karena mereka melihat bahwa ini memang worth it untuk dibayar jadi disini kita membuat bahwa daging sudah tidak lagi menjadi hal yang sifatnya umum tapi menjadi hal yang sifatnya khusus dan membuat konsumen bisa menilai sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan jadi value ini adalah value yang kita berikan pada konsumen dan konsumen kita dan mendatang ini akan bermain pada value value dan mungkin review gitu ya nanti oh review-nya bagus datang value-nya juga oh bagus disini halal dan lain sebagainya datang kalau kita datang ke pasar ya orang jualannya juga tidak meyakinkan suasananya juga agak sedikit bau dan lain sebagainya ini akan berubah jadi dan saya sudah berkatakan ke teman-teman yang bermain di pasar becek ini disruption untuk kita-kita yang main masih tidak berubah dan itu harus berubah dan ini yang kita tegaskan di perusahaan kita mengenai masalah perubahan konsumen jadi yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana demografi penduduk kita membuat perubahan daripada konsumen kita yang berbuat kita harus melakukan hal yang berbeda dari supply chain industri kita nah itu yang tadi saya sampaikan mungkin Bu Maya nanti kita bisa lanjutkan di pendalaman mungkin di diskusinya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali sharing yang sangat menarik ini para audiens ini sudah tidak sabar sudah banyak sekali yang bertanya kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab saja ini yang pertama kayaknya orang sekampung nih sama-sama orang Tasik dari Pak Emy Riza ya alumnus dari sama-sama alumnus SMA 2 di Tasik mohon sharingnya apa saja kesukses driver bisnis atang hingga di titik ini seberapa besar peran digitalisasi saat Pak Yudi melakukan scale up usahanya apa visi Kang Yudi untuk grup bisnisnya dalam 3 tahun ke depan wah borongan nih pertanyaan Mangga dijawab satu-satu saja mungkin oh iya ini angkatan 90 2 tahun di bawah saya ya iya 1 tahun di atas saya iya kamu ini audiensnya ini karena memang satu kampung jadi terima kasih apa yang sukses dari dia memang kalau sukses itu kalau saya istilah sukses itu hanya satu bagaimana kita bernilai dan bermanfaat untuk masyarakat banyak itu sukses karena banyak yang mengaitkan sukses itu dengan mungkin standar-standar tertentu tapi saya selalu menekankan ke adik-adik saya bahwa sukses itu bagaimana kita bermanfaat makanya kita ada hadir di ini mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kawan-kawan yang di MMI ini karena biasanya kalau saya itu profesornya bukan profesor ngajar tapi provokator memprovokasi orang jadi tentu saja sukses ini kita bermanfaat bernilai untuk masyarakat dan dalam perjalanannya dan tentu saja tidak mudah jadi biasanya sih orang ada satu trigger dimana titik baliknya itu satu titik kalau saya mengalami itu pada saat krismon pada saat krismon itu kan di upside down kita terbalik dari yang kita bisnis biasa menjadi bermasalah jadi cukup banyak yang kita alami dalam perjalanan 30 tahun ini sehingga kita bisa lebih dewasa dalam berusaha jadi kita kalau misalnya kuncinya itu saja tough tangguh kalau sudah entrepreneur itu saja kalau sudah tough tangguh jujur karena kepercayaan ini adanya di situ karena kalau kita tidak dipercaya juga berat kalau kita melakukan bisnis jadi itu saja kalau saya motonya tidak banyak kita harus tetap tangguh jujur dan adaptif jadi adaptif itu perubahan karena saya berubahnya banyak krismon kita itu pindah lagi pindah lagi dan 10 tahun terakhir kita harus berubah juga dan sekarang perubahannya lebih cepat jadi mungkin kawan-kawan sekarang selain tanggung jawab jujur tanggung jawab ya adaptif ini sangat penting jadi kalau sudah kalau adaptasinya kurang terhadap perubahan ya repot saat ini karena perubahannya sangat cepat bagaimana scale up ya scale up banyak yang kita lakukan banyaknya dulu itu kita adalah namanya strategic joint venture ya kita banyak joint venture awal-awal kita sebelum saya memisahkan diri dulu saya juga banyak melakukan joint venture dengan perusahaan-perusahaan asing dimana itu yang membuat kita cukup cepat dalam transfer teknologi khususnya dari negara-negara yang teknologi peternakannya maju tapi ya setelah dipikir-pikir saya lebih baik daripada ikan hiu di laut mungkin ikan buramnya di kolam lahnya di balong laut gede tapi balong letik gitu ya jadi saya lebih cenderung pada company kita kembangkan sendiri saya joint venture saya tinggalkan 2005 saya lebih fokus pada perusahaan sendiri lalu jaga visi ya tiga tahun ke depan ya saya terus terang baik di organisasi maupun di company saya harus mempersiapkan sumber daya manusia sekarang tentu saja ini yang berat karena kita sudah mungkin dalam suatu nyaman jurnal convert juga tapi kita harus mulai melakukan estafet pada adik-adik kita atau anak-anak kita yang lebih muda sama seperti di dunia peternakan di organisasi bagaimana menyiapkan kita peternak-peternak yang milenial jadi tiga tahun ke depan lebih cenderung saya itu menyiapkan sumber daya manusia yang untuk menghadapi perubahan-perubahan mendatang dan sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini juga itu adalah sebagian daripada kita banyak melakukan regenerasi sumber daya manusia dalam 10 tahun terakhir ya dimana yang tua-tua sudah mulai agak dikurangi yang muda-muda mulai kita dorong oke mungkin cukup segitu Pak Emir cukup puas silahkan kalau masih penasaran ya salam ini 90 katanya Bu Dewi ya ya betul oke kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Bapak Ferry Agus ini ini Mas Ferry karena kelas eh bener sorry Pak Ferry kelas profesional bagaimana proses perubahan digital di industri peternakan di tempat Bapak apakah sudah menerapkan blockchain dalam proses traceability ya yang kita lakukan sekarang trial kita itu adalah di domba ya domba ini yang kita lakukan kemarin kita ada kerjasama dengan Watsalal Singapur lalu kita mulai mengembangkan blockchain blockchain ini karena kita di tenag domba yang kita kembangkan sedikit saya bahas itu kita mulai dari pembibitan saya saya ada sekitar hampir total 6.000 ekor sekarang yang kita buat bibit sendiri gitu jadi saya mendatangkan pejantan dorper daya australi lalu betinanya kita kembangkan full blood domba garut lalu kita silangkan lalu kita anaknya yang namanya cross kita kesihkan ke para peternak jadi peternak sekarang ada yang namanya platform digital untuk mengisi saya kasih makan sekian nyuntiknya apa kasih obat segala macam nah tapi liatkan ini belum tuntas tapi kalau platformnya udah kita jalankan tapi membentuk blockchainnya enggak karena tujuannya kemarin kita dengan wassalal itu adalah bagaimana kita menyerap market daripada muslim Singapura untuk melakukan akikah dan kurban jadi tidak sedikit muslim Singapura itu yang karena mereka enggak boleh motong jadi mereka tiap hari tidak ada motong domba atau motong sapi itu enggak ada kalaupun kurban mereka setahun sekali itu sangat sulit karena Australia sekarang memperlakukan tadi yang saya katakan SKS Explore Supply Chain Assurance System jadi kalau tidak komplain dari SKS even Singapura itu tidak diberi ternak oleh Australia sehingga Singapura melihat kenapa tidak saya deliver uangnya ke Indonesia ini tiga tahun kita kerjasama dengan wasalah lalu memulai platform karena tidak sedikit ada fraud juga ada fraud itu gini orang muslim yang kasih duit itu jadi manipulasi dombanya mungkin tidak dipotong atau tidak ini karena mereka tidak ada sistem yang menjamin bahwa dombanya atau uangnya dilakukan atau digunakan untuk ternak jadi kita kemarin mengembangkan blockchain tapi belum selesai belum tuntas tapi kalau kita traceability-nya hanya berbasis data yang dimasukkan dalam satu platform kita ada untuk peternak itu namanya platform peternak yang binaan kita karena kalau doma dipelihara pengembukannya di kluster-keluster peternak nah itu lalu nyamung juga dengan pembiayaan dari BJB saat ini jadi mereka dibiayai oleh klub BJB jadi BJB juga bisa memantau pembiayaannya bisa memantau pemeliharaannya dan hasilnya tapi platform blockchain-nya belum belum tuntas tapi kita menuju sana karena saya inginkan itu bahwa ini ada satu hal yang nanti kalau misalnya misalnya kebayangnya gini kalau orang Singapura kurban itu ternaknya yang mana ternaknya bagaimana diperlakukannya bagaimana potongnya dipotongnya di mana jam berapa dan lain sebagainya itu ada dalam satu data blockchain-nya nah sekarang kita hanya sebatas key account-nya diserahkan kalau motongnya masih sebatas pakai kita streaming live jadi orang Singapura yang nonton Anda kalau ini nanti kita ada yang namanya produk tebar salur kurban itu sifatnya gitu nanti Anda memotong kurban Anda jam 10 siang nanti dia hanya streaming lihat dombanya yang mana selain itu nanti dombanya dipotong di book warning dimasukkan ke dalam box dan didistribusikan bisa kalau di Indonesia orang Indonesia bisa boxnya diminta tapi kalau orang Singapura biasanya minta didistribusikan ke lembaga yang ditunjuk misalnya mereka gitu jadi blockchain kita menuju ke sana tapi belum tuntas tapi sekarang masih dalam platform data isian digital jadi peternak itu sekarang mengisi ngasih makan hari ini sekian kilo tulis misalnya memberi vitamin apa tulis karena ini traceability penting juga karena untuk nanti dasar daripada apalagi Singapura nanti suatu saat kita misalnya mau ekspor makanan atau daging domba kita ke Singapura ini akan diminta traceability-nya apa dikasih antibiotik atau enggak apa makanannya itu ditanya semua sampai air minumnya apakah kualitasnya standar untuk air minum karena ternyata air minum hewan ini kalau berdasarkan aturan harus standarnya air minum manusia ya jadi enggak bisa seenaknya karena nanti ada bakteri yang masuk akan berdampak pada dagingnya gitu gitu untuk blockchain nanti mungkin bisa dibantulah sama kawan-kawan tell you kalau ya siap siap ya memang untuk blockchain mau enggak mau kita juga harus siapin membiasakan ya terutama database ini larinya kesana oke ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Rahman apakah di bisnis peternakan sapi ini terkena juga dampak diskrupsi perubahan model bisnis yang saat ini marak bentuk apa saja yang harus dilakukan untuk transformasi bisnis di industri peternakan Indonesia bagaimana bentuk kegiatan marketing yang diterapkan di perusahaan Kang Yudi saat ini oh ini Kang Rahman ini anak Sikom ya ini ada di atasnya oh iya betul betul salam kenal Kang Rahman Kang Rahman kita sama-sama ketua Senat dulu tahun 92 oh iya tapi masih belum rame demo ya masih baik-baik ya gitu ya izin pencerahannya Kang Yudi siap-siap ini ini sebetulnya masih saudara dari Almarhum itu dosen pembimbing saya Profkus itu dosen pembimbing saya Pak Kang Rahman Almarhum ya terima kasih ini bagaimana sekarang model bisnis yang ini marak maksudnya perubahan model bisnis yang marak tentu saja ini yang sekarang-sekang kita rasakan meskipun sekarang sudah ada regulasinya ini yang namanya marketplace luar biasa semua orang bisa jualan reseller semua orang jualan jadi daging ini sekarang kalau kita lihat banyak orang yang bisa jadi jualan daging hari ini nah sekarang kita mulai mengedukasikan daging yang mana yang kita inginkan Profkus ini kan ahlinya daging saya dulu penelitiannya itu sosial ekonomi mengenai daging jadi makanya kita edukasi kita melakukan edukasi ke konsumen Anda boleh menggunakan marketplace tapi apakah Anda tahu bahwa daging itu hanya daging asal murah dan yang penting enak dimakan apalagi Indonesia ya bumbunya yang banyak dagingnya maupun walah tapi bumbunya nah saya mengedukasi meskipun kita menggunakan marketplace tapi harus yakin minimal ada tiga standar tadi halal hajin eh dua standar kalau mereka yang di marketplace jarang yang berasal dari peternakan sendiri jadi kalau kita lihat sekarang di hilirnya yang berubah jadi hilir ini berubah sangat cepat sehingga kita itu terjadi disruption dan hilir ini bisa melakukan merubah supply chainnya itu tidak berbasis atas peternakan kita nah ini yang disebut saya sekarang lagi mengembangkan namanya integrasi hulu hilir kalau kita bicara ingin kesejahteraan peternak di Indonesia harusnya market ini terintegrasi terhadap produsen di Indonesia kan lain sekarang marketplace coba tanya berapa banyak marketplace yang menjual daging lokal produksi peternakan kita banyak mereka menggunakan daging import mereka import yang sudah beku repacking lalu jual repacking jual jadi kemasannya di slice di tuang setengah kiloan seperempat dan lain sebagainya tapi mereka hanya sebatas mengambil margin trading saja tidak ada value yang mereka deliver ke konsumen nah saya katakan suatu saat konsumen pasti nanya nah sekarang juga sudah mulai misalnya sekarang apakah marketplace boleh menjual barang fake yaitu palsu kan sekarang sudah jadi masalah jadi marketplace kita jualannya asalnya barang palsu pun dijual nah nanti besok lo seapakah boleh marketplace menjual produk daging tapi tidak berbasis yang tidak ada halalnya tidak ada standar NKV-nya karena handling daging tidak bisa seperti handling manufaktur barang manufaktur di simpan di gudang gimana kalau punya kulkas kulkasnya mati misalnya semaleman kan kualitasnya juga berubah misalnya kan gitu kalau kita yang berbasis NKV sudah ada SOP bagaimana nangan ini jadi sekarang apa disruptinya deflasinya mulai dari pasar pasar ini berubah berubah kalau miara sapi dari dulu gitu-gitu aja ada perubahan modern dikit lah tapi gak banyak tapi konsumen yang berubah cepat nah kita sekarang harus secepatnya mengedukasi konsumen ini sehingga memahami apa yang akan mereka beli nah disinilah yang bentuknya tapi tetap Indonesia masih tetap lebih banyak orang cari murah dulu lah yang penting murah dulu Pak enak lah ya tapi kan anda yakin itu halal gak tau juga Pak ya kan ini kan gak ada ya itu kadang kita ini harus sangat dipentingkan apakah pada saat nyimpannya di rumah itu betul nyimpannya baik gak tau juga yang penting nyampe ke rumah pakai transport tadi pakai gojek atau apa itu juga sulit nah ini yang harus kita edukasi jadi sekarang kita mulai memasuki face to face dengan teman-teman yang menggunakan marketplace atau dan lain sebagainya tapi kita ingin berbeda gitu dan kita mengedukasi ya Alhamdulillah sekarang kalau kita lihat kita bisa melakukan meskipun tadi saya katakan offline lebih banyak jadi orang yang datang masih tetap lebih banyak tapi online ini tumbuhnya sangat cepat gitu sehingga kita harus tetap mengedukasi jadi saya selalu melakukan edukasi dalam ini karena kalau tidak ini kekhawatiran kita disrupsi yang kedua adalah bagaimana market kita supply chain-nya terintegrasi dengan peternak dari luar negeri misalnya oh saya gak usah beli dari Pak Yudi lah belilah yang import aja banyak kan udah beku tinggal motongin gitu nah ini yang jadi kita inginkan konsumen kita demandnya terintegrasi terhadap produksi yang dibuat oleh peternak kita tapi kita harus melakukan perubahan ya peternaknya udah ubah dong jangan asal peternak jangan asal motong jangan asal jual karena harus melakukan standarisasi gitu jadi gitu yang sekarang dilakukan oleh kami saat ini dan growth yang sekarang saya jujur aja saya katakan dalam 3 tahun terakhir ini diakselerasi juga oleh COVID growth di perusahaan kami ini yang paling tinggi ada di retail daging ya jadi retail daging ini growth-nya paling tinggi sekarang karena ternyata COVID itu juga blessing in this gasnya jadi orang banyak yang beli daging ternyata banyak yang ingin dikirim dagingnya ke rumah banyak yang ingin tahu bahwa daging ini sehat dan alal gitu jadi growth-nya paling tinggi itu sekarang di perusahaan kami di 3 perusahaan ini adalah di retail dagingnya gitu jadi COVID membawa berkah dan tadi satu sih yang saya highlight di sini karena hilirnya berubah maka dampaknya ke hulu nah ini mungkin buat teman-teman yang ambil konsentrasi marketing ini salah satu memang permintaan di B2B itu memang drive demand ya jadi permintaan turunan jadi sehingga akhirnya di B2B harus menyesuaikan ketika di B2C-nya ada request-request tertentu itu yang mau saya highlight di situ oke kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Mas Widya bagaimana pelaku bisnis modern farm menggrab para peternak lokal untuk dapat transform sementara mungkin dibutuhkan biaya besar dan spesifik skill terima kasih ini ini hari Kamis saya juga jadi speaker di Kadin untuk nanti namanya closed loop system jadi sistem kalau kita namanya clustering yang kita lakukan sekarang tapi memang belum disapi karena sapi ini agak sedikit high modalnya cukup tinggi jadi kita agak berat untuk tapi kita modelingnya kita kembangkan di domba jadi peternak domba kita itu adalah peternak-peternak kecil yang kita upscale bagaimana sekarang itu peternak itu asalnya pelihara rata-rata lima ekor tiga ekor domba yang orang agak malas nah sekarang saya bilang kita harus berubah model bisnisnya apa yang kita lakukan bikin closed loop jadi perusahaan kita salah satunya ada agroinvestama itu menjadi off-taker company yang menyediakan bibit pakan lalu BJB menyediakan namanya pembiayaan mereka kur tapi BJB gak mau kalau menurutin kur kalau gak ada model bisnis yang meyakinkan nah ini yang kita buat adalah suatu basis model yang adanya off-taker kayak kita nah yang baik sekarang peternak itu sekarang naik kelas dapet kuat 100 juta asalnya domanya cuma lima ekor sekarang udah bisa 60 ekor bergabung mungkin saat ini ada yang sampai delapan orang jadi delapan orang ini mereka domanya jadi cukup banyak misalnya 60 ekor kali delapan orang sekarang jadi banyak satu kawasan peternak itu jadi sekarang tidak lagi pemelihara hanya misalnya 20 ekor tapi ratusan ekor ternak yang dipelihara secara sistem tadi yang tadi saya sampaikan kita mengembangkan blockchain di sini jadi mereka melakukan uniformity pemeliharaan dan lain sebagainya mereka menggunakan bibit doper cross yang kita kembangkan sendiri nah sekarang mereka bisa mengakses daripada pembiayaan mereka juga bisa mengakses daripada market sehingga kemarin mereka juga juara untuk one product one pesantin and one product Pak Emil karena mereka terintegrasi dengan pasar kita potong kita ada rumah potong hewan khusus doma yang halal jadi masuk ke restoran lalu juga masuk ke institutional market nah ini jadi kita kembangkan mengalami model closed loop jadi closed loop itu ada off-taker itu yang bisa mungkin kita kembangkan di sapi juga gitu jadi bagusnya adalah dikembangkan suatu iklim bisnis dimana peternak bisa bergabung dengan peternak besar yang menjadi off-taker dan masuk ke dalam sistemnya dan ini yang paling cepat untuk bisa mengakselerasi tumbuhnya atau mandirinya para peternak peternak kecil nah di Kadin kami mengembangkan namanya closed loop ekonomi jadi ekonomi tertutup dimana ada keamanan daripada peternak untuk mengembangkan usahanya karena ada jaminan market dan jaminan pembiayaan gitu bank pun akan masuk ke dalam pembiayaan ini karena merasa aman terhadap iklim atau model bisnis yang dikembangkan meskipun saya tidak menjamin kredit petani tapi mereka akan nyaman karena sistem bisnisnya adalah sistem itu yang kita saat ini lakukan untuk melakukan istilahnya memberdayakan peternak-peternak lokal adalah dengan cara bagaimana akses mereka terhadap pasar akses mana terhadap pembiayaan kita buka dan akses mereka terhadap teknologi dan bibit dan kalau itu kebuka selesai tapi juga kemitraannya itu tidak kemitraan misalnya banyak kemitraan seperti ayam yang bermasalah ya harus win-win jadi win-win jadi tidak boleh kita mitra itu adalah akhirnya peternak itu menjadi kuli daripada perusahaan-perusahaan besar harus win-win karena si peternak itu punya uang uang sendiri yang berasal dari kredit program kur jadi ke kita itu saya beli pak bukan minta jadi gitu ya itu kalau kita kita mengawangkan saat ini dan ini jadi model yang cukup baik hari ini kita juga manajemen kita dipanggil ke Jakarta oleh Pak Menteri karena memang model ini dikembangkan untuk pengembangan peternak-peternak kecil di Indonesia jadi untuk mengangkat peternak kecil lebih cepat menjadi diberdayakannya jadi skalanya upscaling ya jadi skalanya lebih ke industri oke menarik sekali ya kita lanjut pertanyaan dari Pak Riko ini pertanyaannya banyak sekali izin bertanya kan sekarang banyak peternak lokal yang memelihara sapi pasti akan jauh banget mengelola yang ideal karena modal dan lain-lain artinya kalau seperti ini akan berpotensi satu perusahaan bisa memonopoli dan bisa saja mematikan peternak lokal bagaimana pendapat Bapak jadi jadi kita harus lihat itu adalah nantinya yang namanya skala kayak saya saya yang domba kalau kita sapi kalau kita sapi dulu kita pernah sapi itu lagi pusing itu kita adalah karena mahalnya harga akhirnya butuh pengoda yang luar biasa kalau di domba kita mudah karena harganya murah dengan kurus 100 juta dapat 60 ekor untuk pengemukan tapi intinya adalah peternak lokal itu bukan berarti mereka ini tapi mereka itu tidak efisien kalau hanya pelihara satu ekor dua ekor jadi kalau pun mereka survive kalau kita lihat peternak lokal ini ada yang dua ekor tiga ekor tapi tetap jalan ya mereka nggak pernah ngitung makanannya pulang dari kepon ngarit cari-cari misalnya sisa-sisa dari sawah kasih ke sapinya dihitung nggak makanannya tidak tenaga kerja yang dia lakukan tidak sifatnya apa tabungan nanti saya jual kalau saat anak saya mau nikah nanti jual kalau misalnya anak saya mau masuk tell you misalnya kan gitu seperti itu saja jadi basicnya bukan komoditas untuk menghasil daging tapi sebagai security social security jadi peternak-peternak lokal di Indonesia itu bermasalahnya adalah karena mereka mindsetnya bukan sebagai industri menghasilkan produk daging tapi sebagai alat saving social security di masyarakat itulah fungsi ternak nah ini harus berubah karena besok lusa orang-orang tua yang masih mikir ini itu udah nggak ada anak-anaknya mikir ngapain saya piara kayak gitu dengan ngojek nah ini yang harus kita mulai apa yang harus dilakukan adalah industrialisasi industrialisasi itu jangan berpikir misalnya harus 10 ribu ekor atau seribu ekor tapi berpikir bahwa produk ini ada input ada proses ada output dan itu dihitung dan harus menguntungkan dan ada skalanya harus ada skalanya karena orang satu miara sapi kalau hanya satu ekor itu berlebih kayak saya di domba itu skalanya itu satu orang tenaga kerja harus 200 ekor dombanya jadi gitu kalau 200 ekor dombanya itu skalanya terpenuhi dia bisa sebagai kegiatan pekerjaan dia bukan lagi sambilan tapi udah usaha pokok nah bagaimana petanak lokal jadi selama petanak lokal ini hanya berbicara tabungan nggak akan mati nggak akan mati petanak lokal nggak mati uang dia fungsinya tabungan kok dan kalau ditanya petanak lokal belapa Anda beli sapi oh saya waktu itu beli sapi 15 juta Alhamdulillah kata sekarang saya jual 20 juta ya tapi dia tidak ngitung biaya produksi mungkin biaya produksinya habis 7 juta kalau saya hitung secara industri tapi karena dia tidak berhitung 5 juta itu dianggap sebagai keuntungan tapi kalau industri udah mulai menghitung skalanya kekecilan yang tidak akan sustain nah itu jadi kalau petanak lokal itu bagaimana tidak akan karena mereka tidak pernah berhitung mereka untung terus gitu petanak lokal itu tanda kutip adalah petanak yang masih bersifat tabungan sosial security kalau sudah mulai ngitung makanannya kasih konsentrat rumputnya saya beli kandangnya saya ngebangun lalu skalanya tidak terpenuhi produktivitasnya tidak terpenuhi dan rugi ya itu yang pasti akan kalah dengan industri yang memang sudah sangat efisien efisien itu adalah makanannya sangat baik ADG-nya pertumbuhan bobot badannya luar biasa dagingnya juga baik lalu dijualnya di marketnya di market yang memang memberikan harga yang insentif harga yang baik kadang-kadang petanak-petanak kecil misalnya tidak punya akses pasar ini masalah juga sehingga pada saat jual dia ditekan oleh belanti seperti itu jadi kalau saya minta katakan petanak kalau selama skala usahanya terpenuhi industri-nya berpikir secara baik itu pasti tidak ada masalah tapi kalau tidak terpenuhi ya maksudnya karena industri di mana-mana seperti itu jadi bukan masalah besar kecilnya tapi apakah efisien yang besar pun seperti kita ya belum tentu efisien juga kantornya di kota pegawainya banyak padahal mungkin saya pikir dulu saya nggak usah pakai pegawai dan cukup sendiri tapi pastinya sapinya nambah ya harus pakai pegawai kan gitu harus ada yang ke bank dan lain sebagainya jadi biaya overheadnya juga tinggi nah itu tapi akan menjadi biaya dan itu yang akan menjadikan bagaimana petanak ini sustain intinya adalah satu produktivitas harus yang kedua adalah semua terkena pada akses yang baik misalnya marketnya baik pembiayanya baik dan itulah lalu outputnya juga jadi ada proktor input proses dan outputnya itu terjalan dengan baik kalau itu tidak baik mau besar pun ada yang tutup yang teman kita misalnya buka sapinya sampai 40 ribu ekor ya kalau tutup ya tutup aja itu nggak nggak usah peternak kecil di zaman yang seperti sekarang berubah cepat diserapsi seperti sekarang harga daging dunia meningkat Australia lebih baik jual sapinya atau dagingnya ke Amerika ngapain ke Indonesia Indonesia harus bayar mahal ke sapi Australia itu adalah fakta dan kita sekarang harus mempas harga ini konsumen-konsumen kita mahal nih daging tapi ini kan seperti itu kondisinya tapi kan harus ada yang survive harus ada yang survive tapi kalau peternak lokal yang tabungan itu sangat kuat karena mereka nggak pernah ngitung gitu lumayan ya ada beberapa tipe petani di kita ini oke ini antusiasnya semakin banyak nih yang bertanya oke pertanyaan lanjutan dari Firmanda izin bertanya bagaimana cara perusahaan mengedukasi mengenai jenis dan kualitas daging sehingga konsumen mengerti dan apakah ada perubahan saat ini cara mengedukasi di masa digital jadi pertama ini saya 10 tahun lalu kurang lebih saya buka namanya mitzoko itu saya bilang bikinlah Pak ngapain waktu itu kita bisa jual sapi 100 ekor per hari sapinya aja nggak usah dipotong gitu nggak usah dipotong ini kalau dalam volume rupiah itu bayangkan kita tinggal jual timang sapinya jual pedagang lalu kita dapat uangnya buka toko kita jual daging setengah kilo sekilo seperempat udah beli sekilo minta dipotong-potong ini bumayak udah minta sekilo potong-potong 50 graman untuk renang bikin 3 bungkus seperempat 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 kan gitu 4 bungkus gitu ibu-ibu repot motong cuma 1 ekor 1 ekor sapi ya 1 ekor dibayang 1 ekor pada saat kita motong sapi 1 itu ada 30 lebih item daging yang kita jual ada yang slow moving product ada yang fast moving product misalnya kita bicara tenderloin tenderloin merem jual habis juga tapi daging-daging yang secondary product ya kita pusing kalau nggak kita bikin basel sosis ya pusing jadi ini ya yang harus kita lihat bahwa bagaimana kita mengedukasi bahwa konsumen harus paham karena saya udah melihat bahwa ini konsumen harus dikasih suatu saat harus berubah jadi kita mulai buka toko edukasi dari situ jadi dulu ini bukan bisnis kita ini bisnis kita itu kayak tempat kuliah aja lah jadi saya jual daging yang nggak mungkin lah hanya 1 kilo 2 kilo kita waktu itu cukup lah anda jual 1 juta aja sehari omsetnya itu udah saya appreciate padahal kita bikin toko tapi disitu kita mengedukasi pertama kali datang ibu-ibu itu biasanya megang-megang kok yang di dagingnya itu ingin dipegang karena kebiasaan ibu-ibu itu kalau dipegang daging itu nggak yang pertama kok dingin ya iya bu katanya daging segar tapi kok dingin ya karena didinginkan oh kalau daging segar di pasar kan hanet dagingnya kan hangat oh kita jelasin jelasin dan ini ada perlu waktu ada orang yang nggak mau berubah kalau nggak dipegang ya nggak mau beli tapi lama-lama sekarang klien orang datang lihat cukup dari showcase nah ini 10 tahun 8 tahun kita melakukan edukasi pelanggan kita yang udah selama ini membeli daging ke kita dan itu orang-orang yang luar biasa kita misalnya salah satu tokoh di perusahaan-perusahaan yang besar dan mereka itu membeli dan loyal karena mereka yakin yang mereka beli jadi mendidik ini juga nggak mudah tapi kita kadang-kadang mendapatkan satu akselerasi kayak sekarang demografi berubah lah orang tuanya mulai berkurang anak-anaknya mulai belanja mulai beli nah ini lebih cepat karena mereka kan basicnya tidak berdasarkan dulu kakek saya beli daging itu kayak gini jadi mereka udah berubah nah ini kita terus karena kesinambungan nah ini kita edukasi jadi edukasi itu adalah harus dilakukan terus-menerus karena ini sistemnya sudah ada jadi kita yang penting dan kita menggunakan karifan lokal karifan lokal karena karifan lokal itu misalnya ini namanya tenderloin bahasa lokalnya khas dalam karena juga kadang-kadang pengen khas dalam ini bu tenderloin enggak sama pengen khas dalam nah itu kita harus didik terus nah ini edukasi dan perlu waktu ya tapi juga dalam perubahan sekarang ini ini dipercepat jadi engagement sekarang ini ternyata muncullah IG muncullah namanya Youtube jadi berubah sekarang jadi saya sekarang terbantu kalau kita mau lihat daging cari aja Youtube saya pengen belajar manajemen sekarang buka aja Renat Kasali tiap pagi ya jadi seakan-akan saya duduk di MM-nya Bu Maya ya gitu ya jadi gitu dan cepat itu untuk mendeliver transformasi dari perubahan ini tinggal kita nanti mereka akan nanya lagi ke kita jadi platform media sosial sekarang ini sangat mempercepat edukasi ini dulu kita susah kita awal-awal makan tanya Facebook ya kita Facebook lalu BBM-an gitu ya cuman dulu agak lama juga kan gitu nah sekarang ini makin cepat jadi edukasi ini yang penting platform edukasinya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang engagement yang tenangnya dengan Youtube ya Youtube-nya berbanyak gitu kontennya kalau sekarang IG ya udah pasti lah IG sekarang kan udah siap ini sekarang mulai TikTok sekarang anak muda sekarang datang beli daging sekilo bikin TikTok di toko bikin TikTok gitu ya seperti itu dan ternyata sekarang itu lebih banyak engagementnya kayak sekarang saya bikin coba-coba anak saya jangan bikin foto terus kalau di IG coba bikin Rios ternyata banyak itu lebih banyak dan sekarang seperti itu jadi itulah jadi edukasi platform medianya sama mungkin isinya sama tapi cara menyampaikannya sekarang udah berbeda dulu orang-orang tua kita dulu sekarang anak-anak milenial jadi sekarang itu mohon maaf juga kadang-kadang kita style jualan daging harus lihat apa kekiniannya saya dulu kan kalau konservatif daging itu bernyacu pada tenderloin siloin primary cut secondary cut gak ada yang namanya slice sekarang Korea Korean style barbecue pakai slice beef itu sekarang penjualan paling tinggi ya itu slice beef tenderloin pun dislice jadi semua ingin dislice tipis-tipis makan gaya Korea gitu kan sekarang seperti itu jadi ini yang harus kita lakukan dan ya berubah saya dulu sekolah peternakan tujuannya budidaya tapi sekarang saya harus memahami banyak hal yang berubah gitu ya berubah juga maka saya udah lupa lagi cara biarkan sapinya sekarang oke ya jadi oke jadi seperti itu ya kondisinya kita memang ya di masa ini mau gak mau harus adaptif harus melakukan penyesuaian oke tadi terakhir dari Bafin Randa ya sekarang ke Pak Irfan Pak Yudi Pumaya izin bertanya di tengah pandemi digital sorry di tengah persaingan digital ini bagaimana strategi argomit agar dapat menjadi pemenang apakah akan fokus di platform sendiri atau berkolaborasi dengan beberapa platform kebetulan saya mengembangkan platform untuk jual beli pangan mungkin dapat bekerjasama dengan agromit siap jadi kolaborasi penting lah jadi kita juga kolaborasi untuk memperluas market share kita jadi ini saya jual nanti tinggal apakah sama karena kita itu sistem rantai pasoknya harus sama juga jadi tidak hanya platform rantai pasoknya juga sama makanya kita ada yang reseller nah ini yang banyak reseller reseller kan dibawa mereka jadi reseller kita itu nanti rantai pasoknya tapi kalau namanya gosiper itu itu gampang kita yang nyiapin banyak kan karyawan kita jadi penjual tapi kita yang nyiapin jadi mereka tidak punya infrastruktur punya marketnya aja dipas ordernya ke kita dan kita yang menyiapkan semuanya itu lebih mudah karena istilahnya infrastruktur yang ada sudah standar kita gitu ya gitu jadi nanti saya kebetulan juga banyak anak-anak muda nanti boleh main nanti saya kenalkan disana nanti ada untuk retail bisa ngobrol bagaimana kolaborasinya dan kita juga ada nanti yang kalau berbasis beku kita ada nanti yang segmented kita ada dua segmen kalau agrimit shop ini premium kita mainin di fresh ya fresh tapi kalau kita main di frozen itu lebih mudah handlingnya nantinya itu kita ada depo daging namanya depo daging kita buka di pinggiran yang sekarang udah ada di padalarang gitu ya tapi itu main di middle class gitu ya jadi untuk yang beku-beku harga lebih murah memang tapi beku gitu tapi kalau yang agrimit shop itu premium itu yang fresh gitu nanti kita lihat seneng fresh fresh lebih tinggi harganya tapi handlingnya lebih sulit tapi yang frozen itu lebih mudah handlingnya karena cukup nanti randai pasoknya frozen gitu ini yang harus disamakan tapi saya kolaborasi saya setuju kolaborasi harus ya itu yang baik lah untuk meningkatkan ingin jadi pemenang ya bukan pemenang survive karena tiap hari berubah gitu sukses bersama lah kita berkolaborasi oke kita lanjut ini dari Pak Glenn sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Yudi saya ingin bertanya bagaimana proses pengembangan bisnisnya dan berapa lama perusahaan ini berkembang dari sebuah peternakan tradisional hingga merambah pada toko daging yang modern untuk menjangkau konsumen akhir langsung hingga bisa go online sampai saat ini udah berapa lama ya tadi saya buka tahun 95 95 95 buka mulai beternak tapi kan 97 itu krisis itu merubah jadi kalau kita lihat bahwa krisis ini membuat kita juga masalah ya tapi satu sisi setelah krisis kita itu ada kolaborasi dengan perusahaan saya bikin young venture company karena waktu krisis Indonesia itu Australia nggak bisa buang sapi jadi di Australia ini kan sebetulnya kalau nggak bisa jual sapi mereka juga mati juga sapinya harus dikasih makan makanannya dimana Indonesia saat itu krisis akhirnya dia cari partner saya betulan juga bisa menangkap peluang itu saya bikin joint venture company nah disitu diakselerasi lagi berubah jadi asalnya tradisional menjadi kita dapat teknologi dari partner kita Australia setelah itu yaudah selesai kita cukup 5 tahun waktu itu joint venture setelah itu saya jual saham buka yang sendiri aja ngembangin yang sendiri karena saya lebih senang merdeka gini daripada gabung dengan perusahaan kita mulai pendewasaan untuk namanya tuh mekanisasi daripada infrastruktur kita jadi disitulah dalam 2005 sampai 2010 ini infrastruktur kita diperbaiki menjadi lebih ya istilahnya bisa dikatakan lebih modern modern lah ya kasih makan yang dulunya pakai tangan udah pakai mobil yang dulunya ration ini dia harus mixing pakai mesin statis bisa dilakukan di atas kendaraan ya kita lakukan perubahan sehingga kita mempunyai produk yang lebih seragam dan efisien nah setelah nah setelah tahun 2010 mulai lah kita masuk ke retail karena saya melihat ini retail ini jujur aja kita melihat satu lebih rigid tapi juga dari segi payment cash gitu ya kalau kita lihat kalau B2B kita itu tapi ya ada orang yang menggunakan terms dan lain sebagainya kalau kita lihat di retail ini marginnya besar dan juga dari segi sisi payment ya bagus cash kayak kita punya toko ini udah marginnya besar lalu paymentnya cash kalau yang itu seperti itu kita ambil disini sehingga kita bikin satu company untuk retail daging ini ya sekitar mungkin 10-12 tahun yang lalu kita buka sehingga sekarang kita melakukan supply untuk restoran hotel supermarket mohon maaf kita boleh katakan fresh beef yang ada di Jogja itu majority kita yang pasok jadi Jogja pun dari kita kita supply chainnya masuk lalu kita juga restoran-restoran yang ada di Bandung lalu kita kirim juga sampai ke Jakarta dan memang itu kita kembangkan itu mulai dalam 10-12 tahun terakhir ini kita mulai masuk agro-meat shop kita bikin jadi kita mulai ke masalah ke consumer tapi yang yang saya dapatkan dari semua ini adalah dulu kita kadang-kadang bikin produk ya sudah bikin aja sapi gemuk sudah jual kalau sekarang sapi gemuk dagingnya ternyata kurang bagus nih fatnya banyak lemaknya banyak atau dagingnya kurang cerah atau apa kita bisa melakukan masukan pada sistem produksi kita atau market kita sekarang mintanya yang seperti ini yang misalnya dagingnya jadi ada dengan ada yang masuk ke retail kita juga sekarang bisa melakukan perbaikan di hulunya tadi apalagi tadi perubahan konsumen jadi itulah jadi dalam 95 sampai sekarang ya belum lah 30 lah ya hampir lah tapi kalau di jaman mahasiswanya kan dari mahasiswa juga kita udah jualannya jadi ya hampir 30 tahun gitu saya jualan seperti ini tapi ya terformasinya itu biasanya ada trigger-trigger yang memang mempercepat perubahan ini ada prismon adanya kita berubah lalu juga sekarang adanya pandemi pandemi juga merubah mentransformasi perusahaan kita harus berubah seperti itu dan itu akan hal biasa jadi asalnya kita maunya secara alami tapi diakselerasi oleh kondisi karena itu saya pikir perubahan ini menjadi sebuah keniscayaan berubah aja terus berubah terus oke ini pertanyaan masih nambah terus oke ini ada penanyaan dari Mbak Fauzia izin bertanya Pak bagaimana cara Bapak meyakinkan konsumen bahwa daging dari tempat Bapak memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen enggan untuk berpindah dari produk Bapak selain itu bagaimana cara Bapak menahankan konsumen di era diusahaan yang menggunakan platform-platform digital untuk melakukan transaksi terima kasih jadi kita belum ofensif kalau kita karena kemarin kadang-kadang saya itu suka gemes juga lihat ada baru nih jualan gini-gini toko buka baru ini-ini kadang-kadang saya kesel soalnya itu kita tahu lah modalnya gimana jadi kalau kita itu kekayaan kita itu kita bisa jual storytelling-nya kuat kita value kita itu kuat maksudnya itu yang saya tekanan ke teman-teman kita punya value yang kuat kalau kita tidak bisa mendeliver value ini ke konsumen ya habis kita karena toko sebelah harganya lebih murah apa ngapain saya beli kebapakan gitu tapi saat ini boleh katakan saya sekarang juga lagi ada yang penelitian S3 dari New England New England University Australia ada mengenai willing to pay more ini melakukan penelitian tempat kita juga dan ternyata memang terbukti bahwa tempat kita kalau kita bisa mendeliver suatu value yang kuat terhadap konsumen konsumen itu tidak akan bertanya macam-macam mereka istilahnya harga berkeadilan kalau saya katakan harga berkeadilan bukan harga murah atau harga mahal harga berkeadilan adil untuk saya adil untuk konsumen meskipun kalau dibandingkan ada yang ngomong Pak saya kalau hitung ini lebih murah di toko sebelah ya semua aja value yang mereka ceritakan jadi disini adalah kita harus mendeliver sesuatu jadi kalau istilah di kita menurutnya storytellingnya itu dikuatkan gitu nah medianya banyak gitu kalau kita punya value yang berbeda dan value yang bernilai cukup baik untuk konsumen ya harus jual daging merah ya merah mungkin kalau pakai bumbu bisa katakan sama atau sama tapi value yang kita deliver ke konsumen ini yang membuat kita berbeda saya bisa berani katakan meskipun mungkin tidak sedikit ada yang online jualannya ada juga yang buka toko juga ada beberapa saya lihat buka toko daging di Bandung tapi kita tetap yakin bahwa kita punya nilai yang berbeda dan perbedaan perbedaan ini harus disampaikan ke konsumen jadi istilahnya ini yang membuat kita agak sedikit optimis selama kita bisa menyampaikan value ini terhadap konsumen ya tidak ada masalah gitu ya dan orang-orang yang hanya menggunakan platform digital ini hanya sebatas dagang biasa ini akan tersaingi oleh yang sama nanti banyak satu buka lagi buka lagi ada toko A toko B banyak sekali dan produk yang diual itu-itu juga mereka juga tidak menjual value apapun saya ke adek kelas saya ada teman adek kelas saya buka anak lulusan petanakan saya katakan kalau Anda tidak mencari added value lalu value-value yang baik dari produk Anda ya ada habis semua orang bisa bikin seperti itu dengan toko B dia gampang dengan platform digital lainnya gampang daging saya bisa cari outsourcing ke tempat lain mudah tapi apa value-nya apa nilai yang mau dijual nah ini yang harus disampaikan jadi itu yang penting jadi kalau kita mainnya kan dari hulu kita ingin ini menjadi nilai tambah kita ya oke terima kasih ini lanjut dari Mbak Melinda izin bertanya Pak Yudi dari banyaknya pesaing lain dijual beli pangan online apa yang menjadi keunggulan agromit untuk go online selain itu selama berjalannya bisnis online apakah terdapat masalah atau kendala yang dihadapi terima kasih ya memang awalnya itu online ini kan masalah SDM awalnya kan kita juga orang-orang yang kalau generasi pencana ini ya memang agak susah mengijitin tombol-tombol kecil juga kan nerima order dan lain sebagainya tapi akhirnya kita ya terakhir itu ya COVID ini diakselerasi untuk rekrut anak-anak muda rekrut anak-anak muda untuk bisa memahami dan mereka lebih cepat jadi apa masalahnya yang pertama SDM ya kita harus berani meregenerasi kerjaan-kerjaan ini ke yang lebih mudah karena mereka lebih sangat adaptif terubahan teknologi kita ini kan kadang-kadang gimana ini gimana bacanya dan lain sebagainya susah mereka kan tahu caranya dan lebih ya istilahnya untuk kegiatan hari-hari mereka lah untuk kita kan oh hebat pintar mereka hari-hariannya gitu ketemu handphone ini kan jadi mainan mereka jadi jadi itu yang yang kita lakukan sangat SDM-nya masalah-masalah yang muncul kan setelah SDM kita perbaiki ya ini terselesaikan yang kedua ya kita mulai inginnya ini berubah gitu nah ini yang masih saya belum dapet clue-nya ini untuk bisa meng-guide milenial itu secara growth-nya ini jadi milenial ada bagus di kita juga banyak tapi ternyata sistem pendekatannya mungkin harus berubah ini anak-anak muda yang di kita lagi ditantang sama kita ini saya selalu katakan gini kita ada kita kan ada membership untuk melihat apa kalau pembelian umur pembeli laki-laki profiling kita semua dan ternyata tidak sedikit yang umurnya ini ternyata sudah mungkin 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang nggak beli lagi kita harus memperbesar pasar-pasar yang umur-umur muda ini dari profiling ini yang kita harus lakukan mungkin metodologi pendekatan yang berubah nah ini emang tugas-tugas yang anak muda lah ya karena saya juga bingung ini kalau untuk dengan yang muda ini apakah pakai EG Pak tidak harus pakai sekarang itu pakenya Rios lebih gampang itu untuk ininya ternyata betul atau pakai KOL-nya yang lain karena KOL itu kalau kita kan melihatnya oh ini bagus ternyata Pak ini kalau ini malah yang belanjanya dari Jakarta katanya jadi mereka sangat paham jadi saya sekarang perubahannya adalah SDM dulu SDM mereka yang harus membaca perubahan-perubahan generasinya karena pesaing kita ya mungkin saja mereka sudah memang di umur-umur yang lebih muda dari kita sehingga lebih memahami dan itu adalah mungkin tantangan kita ke depan untuk retail ini adalah bagaimana di company seperti kita yang mungkin ayat tua sebut tua mungkin ya saya masih muda juga tapi ya memang harus mau mendelibat kepada yang lebih muda sekarang itu saja mungkin yang dihadapi itu adalah ya gap ya gap generasi ini yang menjadi masalah di perusahaan seperti kita yang memang di kantor ini ada beberapa generasi yang yang ada gitu karena permintaannya sudah mulai bergeser ya oke kita lanjut dari mas Muhammad Idham Kadir ya selamat pagi pak bagaimana strategi perusahaan bapak untuk memperluas market hingga wilayah timur Indonesia serta untuk mengoptimalkan potensi sapi lokal agar bisa lebih bersaing dengan sapi Australia yang saat ini cukup mendominasi ya ini wilayah timurnya mana nih ada yang bisa Pak Idham silahkan Mas Idham semuanya timur kalau Surabaya kan bukan timur Jawa Timur sampai ke Papua mungkin Makassar mungkin karena kemarin ada proyek dengan Australia dan kita juga aktif di ACFA Indonesia Australia Comprehensive Partnership kita kemarin mengedukasi juga untuk teman-teman di Lombok bagaimana aja jadi yang jadi masalah ini kan sekarang yang ada supply chain jadi bukan berarti sapi atau daging Australia ini bisa ini tapi supply chain terbentuknya kayak gini kita datang ke Lombok saya tanya bagaimana misalnya hotel di sini mendapatkan pasokan daging mereka gak mau beli Pak daging lokal mereka inginnya daging import mereka tidak ada keberpihakan jajemennya seperti itu tanya saya tanya lagi apakah standarnya terpenuhi gak untuk masuk ke Hotel Bintang 5 kita kan motong haji gak bisa gitu kita bersifar daging digantung tapi hajinitasnya ada standarnya dan ternyata mereka hotel-hotel yang itu adalah wah pusing Pak saya tanya ini peternak itu pengen daging yang dibeli jadi standarnya tidak terpenuhi nah seperti itu jadi kemarin kita mengedukasi bagaimana menyambungkan supply chain para peternak di sana prosesor di Lombok terhadap munculnya misalnya wisata di daerah Lombok nah ini yang sekarang ternyata bermasalah lebih banyak disitu kalau daging malah sekarang kita dengan Australia mengembangkan namanya natural belly beef di Lombok itu mereka itu kan tidak diberikan konsentrat mereka dikasih makan rumput dan daun-daunan sehingga itu betul-betul natural and organic dagingnya tidak jelek-jelek amat memang lebih kecil daripada size tapi bagus tapi kalau kita olahnya hanya dengan metode tradisional orang-orang di sana juga gak mau nah ini yang harus kita yakinkan bahwa intermediate industri seperti rumah potong halal hijen itu harus tersedia di wilayah timur sehingga dan boleh katakan dulu waktu kita ada satu teman kita yang memasok preport preport itu gak motong sapi di timur dia motong dari Surabaya bawa dagingnya ke preport karena supply chain-nya nyambung nah ini integrasi harus dipahami juga jadi timur saya lihat sapinya banyak tapi apakah bisa mengakses jadi jangan sampai gini sapinya dari kupang kirim ke Jakarta dagingnya dari Jakarta kirim untuk ke Labuan Bajo gitu ya karena banyaknya hotel dan lain sebagainya tapi itu tidak menutup kemungkinan seperti itu kalau supply chain-nya tidak dibuat jadi sekarang di timur ini yang kita harus lakukan adalah bagaimana market yang mana kalau market tradisional mereka sudah oke lah ya tapi kalau marketnya untuk kayak premium market ya mereka infrastrukturnya siapkan karena mereka akan meminta standarisasi dan meminta ya standarisasi tertentu sehingga masuk produknya terhadap yang mereka butuhkan dan sekarang jadi di Indonesia banyak yang memang indasi-indasi hilir kita terintegrasinya dengan sistem yang ada di luar karena mereka misalnya lebih halal HCCP standarnya perpenuhi sehingga mereka gunakan nah kita tinggal membuat itu saja gitu jadi itu yang harus dilakukan di Indonesia Timur karena marketnya banyak juga kita di Lombok bikin kegiatan mendeliver apa yang kita lakukan di AgroMidSoc lanjut pertanyaan dari Pak Wikia food farming praktis akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan sepertinya di Indonesia para peternak modern lebih cenderung menggunakan kandang apakah di Citra Agro ada pola padang gembala atau tradisional style dengan pemanfaatan teknologi jadi sistem industri sapi di dunia ini ada dua macam jadi dua macam ini ada dua satu adalah sistem industri yang lahannya luas kayak Australia lahannya luas mereka akan lepas aja gemuk sendiri lah tapi ada yang namanya feedlot itu Amerika punya style dia pakai biji-bijian kandangin sapinya kasih makan sapinya biar cepat gemuk nah gitu jadi kalau kita lihat ke daerah corn belt yang di Amerika yang daerah Oklahoma Nebraska itu kandang-kandang sapi itu adalah dikasih makan jago ke delay alfa-alfa itu cepat gemuk kalau di Australia itu rata-rata digembalkan meskipun ada feedlot juga nah gitu jadi apakah sekarang kita melihat daripada sumber daya dukung kita kita ini sebetulnya di Indonesia itu lahan itu nggak ada yang luas kalau pun luas apalagi peternakan biasanya yang digunakan peternakan non-arable land dimana tanah itu nggak bisa ditanami untuk tumbuhan kayak di Australia kenapa padang pengembalan luas ya nggak bisa tanam apa-apa Australia kan kayak tandus gitu mereka kasih 50 hektare seekor pun ya nggak apa-apa tanahnya luas tapi pada saat di negara kita ini lahannya sempit yang padang pengembalan adanya mungkin Indonesia Tibur nah kita melihat apa ke competitive advantage kita di negara ini adalah waste product of agriculture kita punya bahan-bahan limbah pertanian perkebunan yang murah kalau di luar negeri pengemukan sapi itu menggunakan namanya grain feed jagung kedelai lalu cotton seed dan lain sebagainya itu grain biji-bijian sekarang biji-bijian ini mahal karena memang bersaing dengan fuel dan food untuk manusia di Indonesia pakan sapi itu tidak bersaing mereka menggunakan apa bunggel sawit bunggel kelapa itu limbah semua limbah dari industri perkebunan industri pertanian jadi kita lihat oh ini competitive advantage kita juga pasar kita gede akhirnya kita lakukan model sistem digandangkan karena lahan kita nggak akan cukup kalau misalnya kita sekarang saya ada lahan kanan kita aja 50 hektare untuk sapi nggak akan cukup 50 hektare kalau kita punya padang pengembelan di Australia yang segede mungkin 1 juta hektare mereka bisa lakukan untuk satu properti tapi kalau di Indonesia karena sempit-sempit lebih cenderung intensive feed load itu karena lokasi kita kita itu lahannya terbatas tapi sumber daya makanan limbah banyak jadi kita sekarang digunakan adalah sistem feed load intensif dikandangkan diberi makan gitu jadi sapi tidak ngasih nyari makan sendiri di pedang pengembalaan tapi dikandangkan dikasih makan hijauannya kita tanam kerjasama dengan ini lalu kita beli limbah-limbah pertanian seperti gaplek lalu bungkil kedele eh bungkil sawit bungkil kelapa dan lain sebagainya kita blend jadi makanan ternak yang bisa proteinnya tinggi energinya tinggi jaga sapinya cepat gemuk itu yang kita lakukan karena melihat situasi di Indonesia gitu jadi kalau kemalaan adanya di Indonesia Timur tapi ya sulit lah lahannya juga makin sedikit sekarang terima kasih lanjut dari Mbak Agslia Sofni terima kasih Pak Yudi sharing pagi ini menarik sekali jadi mengenal industri agro kalau saya tidak salah berarti Pak Yudi sudah mengelola bidang agro ini dari bulu ke hilir ya apakah boleh di-share Pak dari semua unit-unit bisnis tersebut unit-unit bisnis mana yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar apa tantangan dan peluang ke depan yang dihadapi oleh industri agro pada umumnya yang dihadapi oleh PT Citra Agro Buwana pada khususnya jadi kalau kita lihat masih tetap di kita ada tiga company sekarang itu ada yang integrasi di sapi potong feedlot lalu ada yang di integrasi domba itu domba itu kita jalan lalu ada yang di retail ini daging restoran segala macam ini di retail kita ada tiga perusahaan kalau dari segi saiz bisnisnya yang paling besar tetap sapi karena sapi ini kan gede kalau kita turnover-nya setahun bisa 20-30 ribu ekor ya bayangkan saja misalnya kan cukup besar tapi kalau di dalam tiga tahun terakhir growth-nya ini ada di retail ini ini di tiga tahun terakhir ya semenjak kita diakselerasi oleh COVID retail ini menjadi sangat bukan di restonya kalau hospitality sekarang tahu sendiri di PKM tapi di masalah retailnya retail ini yang growth-nya paling bagus saat ini dari si growth-nya terus juga sekarang domba juga bagus tapi domba banyak terbantu oleh naiknya harga komoditas karena kita bisa ekspor sekarang lalu banyak negara-negara tetangga kita yang dihentikan importnya oleh Australia sehingga ada peluang ekspor di domba kita juga cukup baik tapi dari tiga itu yang paling besar adalah di sapi retail dan tenak domba jadi gitu jadi tapi ke depannya saya lihat hulu hilir ini akan sangat menarik karena domba pun kita sambungkan dengan retailnya sekarang jadi domba itu nanti ada yang namanya item dagingnya ada yang kurbannya akikahnya dan lain sebagainya dan itu kalau domba ini yang betul-betul terintegrasi kalau sapi meskipun sudah ada tapi bibitnya tetap dari Australia kalau domba itu dari bibitnya kita sudah kembangkan di Indonesia kita sudah tidak harus import lagi kita sudah kebucu sendiri ini masih ada beberapa pertanyaan tapi sepertinya waktu tidak mencukupi mungkin kita akhiri saja ini saya baca yang terakhir atau Pak Juri mau menyapa langsung ini ada teman bermain sepedanya Pak Yudi silahkan Pak Juri Pak Juri Puntan Bumaya lagi sambil nyepir oh iya kalau mau nyapa sebentar Pak Yudi siap Alhamdulillah ini ini teman gue saya menghilang juga pandemi Pak oke hati-hati di jalan Pak Juri sehat Sada Yana salam baktos keluarga salam baktos Sada Yana adon karena waktu juga maka acara ini untuk sesi ini saya akhiri terima kasih banyak Pak Yudi atas serinya ini betul-betul memberikan pencerahan tentang bagaimana bisnis perkembangan bisnis MIP bisnis daging di Indonesia bagaimana proses dari hulu ke hilirnya ini akan memberikan gambaran betul buat teman-teman di sini praktek-praktek bisnis seperti apa dan mungkin peluang-peluang ke depan seperti apa dan siapa tahu ini ke depan ini karena beberapa di sini juga banyak yang praktisi nanti juga bisa berkolaborasi dengan agro ini gitu ya oke dan mungkin juga TLU nanti berkolaborasi dengan agro mungkin itu terima kasih banyak semoga Pak Yudi dan keluarga selalu sehat acara ini saya akhiri saya serahkan kembali kepada Bapak Ardan Gany Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak Pak Yudi atas sharingnya bersama MM Telkom University banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya Pak ya dan juga tadi pas lihat slide Bapak tuh perut berontak Pak gitu ya ingin diajak Bu Maya nih ke nice to meet you Bu Maya kapan ngajak ke sana siap siap jamu lah jamu Bu Maya baik terima kasih banyak sekali lagi Pak Yudi Bu Maya nih ya atas sharingnya baik disini sebagai tanda terima kasih dari Budi MM Telkom University berikut sertifikat untuk Bu Maya selaku moderator haturnuhun Ibu dan berikut juga untuk Bapak Yudi Pak Yudi haturnuhun Pisan atas sharingnya dan sebelum kita tutup nih mari kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu semuanya sesi pertama ini foto untuk Pak Yudi dan Bu Maya baik siap nih untuk Pak Yudi Bu Maya saya kasih aba-aba ya satu dua tiga baik terima kasih dan juga sekarang kita foto bersama bersama dengan Bapak Ibu mahasiswa semuanya dimohon untuk membuka kameranya disini ada tujuh slide Alhamdulillah ada 171 partisipen baik untuk slide yang pertama 1,2,3 untuk slide yang kedua 1,2,3 slide yang ketiga 1,2,3 slide yang keempat 1,2,3 slide yang kelima 1,2,3 slide yang keenam 1,2,3 dan slide yang terakhir 1,2,3 baik Bapak Ibu mahasiswa semuanya rangkaian acara untuk Industrial Expert with Sesi 2 telah selesai tapi jangan lupa nanti di jam 13.30 sampai 15.30 kita ada sesi ketiga bersama Bapak Triyono Gani baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yudi selaku speaker hari ini dan juga Ibu Maya selaku moderator dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu akan teteh mahasiswa yang senantiasa hadir di Industrial Expert Week mohon maaf apabila ada kekurangan saya tutup sesi kedua ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Yudi Assalamualaikum Terima kasih